Mencari busur Kemala Jilid 8. Akan tetapi siang lunmoga bukanlah tokoh kemarin sore. Sementara empat temannya mengejar dan siap dengan tombak di tangan, siap lontar maka kakek ini berkemak kemi. Merpati coklat yang menjadi sasarannya menghilang entah kemana. Suara kriuh bangsa mongol membuat binatang itu ketakutan. Empat merpati lain juga terbang tinggi akan tetapi mereka itu kelihatan, dikejar dan diburu empat panglima ini dan diam-diam mereka girang bukan main bahwa sasaran di depan, tidak seperti kakek itu yang kehilangan buruannya. Maka ketika mereka mengejar dan yakin memenangkan pertandingan, mereka adalah ahli tombak berpengalaman maka justru kakek itu tiba-tiba berhenti dan bersedekat. Orang tertegun. Raja juga tertegun dan kaget kenapa kakek ini mendadak berhenti. Akan tetapi ketika tiba-tiba dari langit yang berawan munculah. Titik hitam menyambar turun, cepat dan luar biasa tau-tau merpati coklat yang hilang lenyap kini kembali. Jaraknya hanya beberapa tombak dari kakek gundul ini. Keras orang tak tahu apa yang terjadi namun semua melihat betapa dengan kecepatan kilat si kakek menggerakkan tombaknya. Merpati itu mendadak roboh dan jatuh ke tanah. Lalu ketika semua orang sadar betapa siang lunmogal membunuh sasarannya, tepat di leher maka gemuruhlah sorak riuh di mana kakek itu berkelebat dan telah menyambar bangkei merpati ini, melaju dengan kuda hitamnya mendekati Raja Sabulai sementara empat panglima yang lain masih menguber-uber, mengejar-ngejar, binatang buruan mereka. Belum satu pun berhasil. Haha, hamba sudah melaksanakan tugas. Inilah hasil perlombaan hamba, Sri Baginda. Harap paduka saksikan. Raja terkejut dan girang lalu bertepuk tangan memuji kakek gundul ini. Rakyat riuh bersorak-sorai dan empat panglima tertegun menoleh. Mereka melihat keberhasilan kakek itu. Dan ketika Raja memberi tanda agar semua kembali, pemenang telah ditentukan maka hamba dan lain-lain merah padam. Untuk kedua kalinya mereka pecundang. Xianglun Loenghiong telah memenangkan pertandingan ini. Berhenti dan tak usah diteruskan pekerjaan kalian, hamba. Juara telah muncul. Empat panglima terheran-heran dan kagum namun juga penasaran bagaimana kakek itu menang. Mereka tak tahu bahwa dengan Hoatlek Kim Chiongko-nya kakek ini memanggil merpati itu. Hoatlek kini Chiongko adalah sihir yang amat kuat di mana merpati coklat bergetar pikirannya. Ia kacau dan tersedot untuk akhirnya tertarik ke kakek gundul itu. Pengaruh magis membuatnya bingung. Maka ketika tanpa sadar ia tersedot ke kakek ini, itulah saatnya si kakek bergerak. Maka dengan kepandayanya mudahlah Xianglun Mogal melontarkan tombaknya, tepat dan membuat leher merpati putus. Kami mengaku kalah, Loenghiong benar-benar luar biasa. Akan tetapi karena masih ada dua pertandingan lagi kami harap akan mampu mengimbangi dan marilah sekarang bermain panah Homba Panglima tertua membungkuk. Jujur, La dan kawan-kawannya telah dipecundangi akan tetapi masih ada dua pertandingan lagi, yakni panah. Kemudian pertempuran keroyokan. Maka ketika ia mengakui kekalahan akan tetapi dari dua yang terakhir ini akan diperebut kemenangan, Sabulai pun mengangguk-angguk. Maka untuk kesekian kalinya lagi kakek ini mengerutkan kening. Ia diajak adu panah. Bagaimana aturannya, apa yang kalian kehendaki? Coba terangkan dulu kepadaku, Homba. Bermain panah bagaimana yang kalian kehendaki? Kami masing-masing meluncurkan sebatang panah, lawan memukulnya dari samping. Kalau tiga kali berturut-turut tak mampu meruntuhkan maka dialah pihak yang kalah. Hektometer, begitu? Coba tunjukkan dulu biar aku belakangan. Homba mengangguk. Ia memerintahkan Sabhu bersiap sementara dia sendiri meloncat dan berlari ke samping. Dalam jarak lima puluh tombak ia berhenti. Lalu ketika ia memberi aba-aba dan Sabhu melepas sebatang panahnya, Panglima itu sendiri siap dengan sebatang panah lain maka gendawa dijepret dan panah yang melesat dari tangan Panglima Sabhu dibentur dan patah tengahnya. Tak! Bersoraklah bangsa Mongol memuji Panglima itu. Tidak hanya sekali melainkan tiga kali berturut-turut Panglima Homba memukul meruntuh panah lawannya. Dan ketika raja bertepuk tangan dan selesailah Sabtu babak maka Panglima Sabhu ganti memukul runtuh panah yang dilepas Panglima Homba. Akan tetapi hanya dua yang kena, yang terakhir dan melesat dengan kecepatan kilat tak mampu dipukul runtuh. Maka ketika dengan ini Panglima tertua memenangkan pertandingan maka kakek gundul mengangguk-angguk dan tiba-tiba terkekeh gembira. Wah, permainan kecil. Kalau ini saja tak perlu kutakuti, Homba, empat sekalipun dapat kupukul bareng. Biarlah kalian selesaikan dulu dan aku belakangan. Orang terkejut dan para Panglima memerah mukanya. Mereka menganggap kakek ini terlalu sombong akan tetapi tentu saja ingin membuktikan. Biarlah Mirka menyelesaikan babak mereka dulu baru kakek ini dilihat kepandainya. Dan ketika dua Panglima lain yakni Sodor dan Hunga mendapat nilai sama dua, masing-masing luput memanah yang satu maka kakek ini tertawa bergelak meloncat turun dari. Kudanya, langsung berkelebat dan menuju lima puluh tombak samping kiri, berhenti di sini. Kalian semua lepaskan panah berbareng. Aku di sini meruntuhkan panah-panah kalian, Hombu. Lihat kepandainya ku dan semua ku pukul runtuh, tanpa gendewa. Semua bersorak kecuali empat Panglima itu sendiri. Setelah dua kali berturut-turut kakek ini memperlihatkan kepandainya maka orang pun menaruh kepercayaan. Sabulai pun juga begitu. Maka ketika raja bertepuk tangan akan tetapi empat Panglima justru cemberut maka kakek itu bersiap-siap dan telah memegang empat panah di kedua tangan, tertawa memanaskan. Ayo, lepaskan panah kalian. Dari sini akan ku bentuh runtuh. Terpaksa empat Panglima melepaskan marah dengan melepaskan panah secara serentak. Tanpa babibu lagi akan tetapi sudah saling memberi isyarat mendadak mereka mementang busur. Masing-masing berjajar dan empat panah terlepas berbareng. Hebat mereka itu, tenaga diatur sedemikian rupa hingga dari samping empat batang panah terlihat satu. Yang sebelah kanan tertutup yang kiri. Jadi begitu empat. Panah melesat akan tetapi hanya kelihatan yang paling kiri, yang lain tertutup karena berjajar dengan panah yang dilepas Panglima Homba ini. Maka sianglun Mughal terkejut karena pandang matanya tertutup panah paling dekat, tiga yang lain seolah menempel atau lekat menjadi satu. Akan tetapi sianglun Mughal adalah kakek yang juga bukan sembarangan. Meskipun dia mengumpat dan diam-diam mengakui bahwa empat Panglima itu memiliki ilmu panah jempolan namun ia pun bertindak tak kalah mengagumkan dengan empat Panglima itu. Semua orang yang berada di belakang kakek ini juga melihat bahwa panah yang luncur seolah sebuah saja. Membentur yang ini berarti gagal memukul runtuh yang lain, karena panah kedua dan seterusnya tentu terus menyambar dan terbang ke depan. Akan tetapi ketika kakek itu berseru keras dan menggerakkan kedua tangannya, empat batang panah meluncur secara beriringan maka secara lihayakan tetapi cerdik bukan main panah yang dilepas kakek ini melesat dan membentur empat panah itu secara bergantian, yakni ketika panah kesat turun tuh dan memperlihatkan panah kedua begitu seterusnya sampai panah terakhir, tentu saja selisihnya hanya sepersekian detik saja. Tak 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 tak! Gemuruhlah tepuk riuh sorak penonton! Mereka yang kebingungan dan merasa tak sanggup mematahkan empat panah itu tiba-tiba menjadi takjub dan kagum bukan main. Begitu hebat dan tepatnya kakek itu meruntuhkan panah Panglima Homba dan kawan-kawan. Satu persatu dibuat rontok dan saat itulah si kakek benar-benar memperlihatkan kepandainya. Maka ketika mereka terkejut dan sadar serta kagum memuji kakek itu, Xiang Lun Mogal terbahak-bahak adalah empat Panglima menjadi pucat dan kaget serta bengong. Dengan metu kepala sendiri mereka melihat betapa anak-anak panah mereka dijatuhkan satu persatu untuk kemudian runtuh dan patah ke tanah. Hahaha, kurang apalagi. Biarpun licik dan cerdik kalian menyembunyikan panah akan tetapi semuanya dapat kurontokan, Homba. Bukti apalagi yang ingin kalian peroleh sebelum benar-benar puas menjadi pembantuku. Homba dan tiga rekannya terkagum-kagum akan tetapi segera sadar dan mengakui kekalahan. Raja bertepuk tak habis-habisnya dan semburatlah wajah mereka. Kakek ini benar-benar hebat. Akan. Tetapi karena masih ada sebuah pertandingan lagi dan itulah keroyokan satu lawan empat, disinilah mereka habis-habisan hendak menguji kakek ini. Maka Homba melompat ke depan membuang busur dan anak panahnya, membungkuk dalam-dalam. Long Hiong benar-benar luar biasa, juga cerdik menandingi kami. Karena kami kembali kalah maka dengan jujur kami akui kehebatan dirimu. Akan tetapi masih ada sebuah pertandingan lagi, senggup kah Long Hiong menghadapi kami berempat. Haha, jangankan berempat. Bersepuluh pun kalian bakal ku robohkan, Homba, tak ada yang ku tolak. Hayo tambah dengan pembantu-pembantu terkuatmu dan biarlah ku hadapi kalian sepuluh orang sekaligus. Bukanlah kesombongan kalau kakek ini bicara seperti itu. Sebagai seorang ahli silat sekaligus tokoh terkenal yang ditakuti dunia Kang Ong kata-kata sianglun mogal tidaklah berlebihan. Di keroyok seratus pun dia tak takut, bukankah empat panglima itu hanya orang-orang biasa saja, bukan golongan persilatan. Akan tetapi karena jelek-jelek mereka itu ahli perang yang baik, juga merupakan panglima-panglima pembantu Raja Sabulai maka ajakan atau kata-kata. Kakek ini memerahkan telinga memanaskan hati, membakar. Homba dan tiga rekannya saling lirik dan masing-masing bersuit, enam orang berloncatan dan itulah pemuda-pemuda Mongol yang gagah dan tegap kuat. Mereka adalah perwira bawahan empat panglima ini dan tantangan kakek itu disambut. Dan ketika masing-masing sudah menyambar tombak dan riuhlah penonton memberi tepuk tangan, sianglun mogal terkekeh-kekeh maka Sabulai mengerutkan kening dan agak khawatir. Betapapun dia tahu bahwa sepuluh orang itu adalah pembantunya paling terpercaya dan juga ahli keroyok, terutama enam perwira muda yang matanya tajam bersinar itu, pemuda-pemuda gagah yang sekali maju bagaikan harimau-harimau kelaparan yang haus darah. Sianglun loenghiong sebaiknya beristirahat dulu, atau keroyokan dibatasi dan masing-masing sepuluh jurus. Haha, tak perlu. Pembatasan hanya mengurangi kepercayaan saja, Sri Baginda. Biarlah mereka bertanding dan mengeroyok hamba sepuas-puasnya. Terima kasih atas kekhawatiran paduka. Raja Sabulai tak dapat berbuat apa-apa. Ia telah melindungi kakek ini akan tetapi si kakek sendiri tak. Mau, apa boleh buat ia pun memandang saja dengan bergebar. Sepuluh orang itu telah berlompatan dan mengepung kakek ini, gigi mereka gemeretuk sementara tombak di tangan bergetar siap serang. Sekali aba-aba dilepaskan hancurlah kakek itu di tengah. Maka ketika raja menarik nafas dalam-dalam dan menganggap kakek itu keterlaluan juga, apa boleh buat ia harus merelakan para pembantunya membantai kakek itu maka Sabulai menghernyitkan kening sementara homba berseru apakah kakek itu sudah siap. Siap. Haha, sejak tadi. Maju dan seranglah aku, homba, jangan banyak cakap. Sedikit saja bajuku robek kalian kuanggap menang. Bentakan dan kemarahan tak dapat ditunda lagi. Panglima itu menerjang dan tombak di tangan pun menusuk. Gerakannya ini disusul Panglima Sodor dan Sabhu, juga Honga. Lalu ketika enam perwira lain juga bergerak dan menusuk cepat, masing-masing berlomba merobohkan kakek ini maka Siang Lun Mogal tertawa bergelap dan tiba-tiba menghilang. Kakek ini menotolkan kedua kakinya dengan amat cepat dan tau-tau melejit ke atas. Terang-terang-terang. Tak dapat dicegah lagi tombak di tangan sepuluh orang itu berbenturan. Masing-masing terkejut dan berseru keras dan saat itulah si kakek melayang turun. Hanya penonton yang melihat betapa kakek ini meloncat tinggi sekali, membiarkan tombak bertemu dan kini meluncur turun. Dan ketika dengan kedua kaki bergerak cepat ke kiri kanan, menyapu atau menendang maka homba dan rekan-rekannya terlempar dan tak ayal lagi mereka pun menjerit bergulingan. Sapuan itu bagai sepasang kipas besi menghajar punda atau leher mereka. Haha, ayo bangun. Sambar dan cekal kuat-kuat senjata kalian, homba, jangan begitu lemah. Ayo, bangun. Sepuluh orang itu bergulingan meloncat bangun dengan muka pucat. Mereka tak tahu kapan dan dari mana kakek itu tau-tau menendang. Yang mereka lihat adalah sasaran yang hilang dan sepasang kaki yang tau-tau begitu cepatnya menghantam mereka. Punda atau leher seakan patah-patah. Akan tetapi karena itu baru segerakan dan siapa puas, mereka tak melihat atau penasaran akan kepandayan kakek ini. Maka homba dan rekan-rekannya bangkit lagi dan menerjang. Gaya serangan mereka tentu saja gaya orang perang, bukan ahli silat. Dan begitu mereka menerjang sementara kakek ini kembali tertawa bergelap. Maka siang lunmogel menghilang untuk kedua kalinya dan kali ini berada di luar kepungan. Ia menunjukkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Tring krang-krang. Kakek itu terkekeh-kekeh. Ia membiarkan sepuluh tombak berbenturan dan lawan tentu saja kaget. Mereka terhuyung bahkan ada yang terpelanting. Maka ketika tawa itu mengejutkan mereka sekaligus mengherankan pula, bagaimana si kakek tahu-tahu di luar kepungan maka homba tak dapat menahan kemarahannya setelah sadar, begitu juga ketiga rekan-nya. Mereka ini seakan dipermainkan dan bagaikan anak kecil pula di hadapan kakek itu, padahal mereka adalah Panglima Raja Sabulai yang terkenal. Maka merah terpukul perasaannya, juga geram sekaligus gusar akhirnya empat Panglima ini membentak dan mengejar kakek itu. Enam yang lain terbengong-bengong akan tetapi sudah maju pula. Mereka pun terkejut akan tetapi tak dapat berpikir panjang. Heran dan segalanya harus dibuang. Maka ketika melompat dan membantu pimpinan mereka, membentak dan menusuk akhirnya sepuluh orang ini kembali menyerang si kakek gundul akan tetapi kali ini. Siang Lun Mughal berkelebatan terkekeh-kekeh, mengelak dan menangkis sementara kaki tangannya tentu saja tak tinggal diam. Ia menampar dan memukul akan tetapi mengendalikan tenaganya. Lawan berteriak dan terjungkal akan tetapi menyerang lagi. Bagian yang dipukul atau ditampar hanya terasa panas. Maka ketika menerjang dan melompat bangun lagi, begitu berulang-ulang akhirnya keluarlah bentakan kakek ini bahwa pertandingan akan diakhiri. Ia sudah empat-lima kali merobohkan lawan. Cukup, sekarang tak perlu diperpanjang lagi. Kalian orang-orang bodoh tak tahu betapa aku telah banyak mengalah. Awas lalu ketika kakek ini berjongkok dan mengeluarkan suara aneh dari dalam perut, itulah Ang Mokeng yang amat dasyat. Maka sekali ia mendorongkan kedua tangannya tiba-tiba sepuluh orang itu menjerit dan berteriak. Pukulan kata merah menyambar akan tetapi tetap dalam batas pengendalian. Beres terlemparlah Homba dan kawan-kawan dan kali ini tombak di tangan patah-patah, tubuh berdebuk dan terbanting sementara mereka menggeliat dan roboh. Sepuluh orang itu terlempar dan terhembus bagai layang-layang layaknya, tak. Satupun kuat dan bangsa Mongol tentu saja bersorak gemuruh. Mereka tadinya terkejut dan pucat akan tetapi lega bahwa Homba dan kawan-kawan tidak tewas, mereka menggeliat dan mengerang-gerang di tanah. Lalu ketika kakek itu berkelebat dan menyembuhkan bekas pukulan dengan usapan dan tepukan, bangkitlah sepuluh perwira itu akhirnya tepuk riuh tak dapat dicegah lagi. Kakek itu luar biasa dan betul-betul lihai. Siang Lun Loeng Hiong menang. Siang Lun Loeng Hiong telah menyelesaikan semua ujian. Yang paling berseri tentu saja Raja Sabulai. Tak menyangka bahwa sepuluh pembantunya dirobohkan demikian muda Sabulai meninggalkan kursinya berlari-lari. Ia memeluk dan menepuk-nepuk kakek itu dengan penuh bangga. Lalu ketika pengawalnya mengangkat kakek ini tinggi-tinggi di bawah lari berputaran, rakyat sorak dan memuji maka Siang Lun Mogal terkekeh-kekeh di atas bahu pemuda-pemuda Mongol yang kuat ini. Homba dan rekannya termangu-mangu sekarang tak ada lagi alasan untuk tidak mempercayai kakek ini. Mereka telah pecundang. Maka ketika semua menarik nafas dan hari itu mengakui kekalahan selanjutnya menjadi pembantu kakek ini maka Siang Lun Mogal menjadi panglima dan tugas menggempur suku-suku Witur maupun Turfan dan Huna menjadi mudah. Begitu mudahnya hingga tak sampai enam bulan suku bangsa Mongol menjadi besar. Musuh yang takluk bergabung dengan mereka. Dan ketika selanjutnya suku-suku lain yang lebih kecil akan tetapi banyak jumlahnya diserang kakek ini, tentu saja Homba dan rekannya merupakan penasihat perang maka tak sampai setahun kemah bangsa Mongol telah menjadi puluhan ribu. Raja benar-benar meluap kegembiraannya. Citkong, si pembawa Cheng Bong Toh benar-benar membawa rejeki. Datangnya anak ini telah merubah segala galanya. Maka ketika bangsa Mongol telah menjadi demikian besar terdiri dari gabungan suku-suku bangsa taklukan maka raja merencanakan untuk menyerang atau menyerbu bangsa Han. Kupikir kekuatan kita cukup, bala tentara dan ahli-ahli perang siap. Bagaimana menurut pendapatmu kalau kita serang bangsa Han, Shang Lun Long Hyong? Dengan pimpinan di tanganmu tentu semuanya berhasil. Kakek ini tergetar, akan tetapi tersenyum pahit. Paduka belum saatnya menyerang bangsa di selatan itu. Di samping banyak orang-orang berkepandaian tinggi juga karena persiapan di sini sesungguhnya belum cukup. Untuk menyerang bangsa itu diperlukan ahli-ahli silat di samping ahli perang. Tidakkah paduka ingat peristiwa seminggu setelah hamba di sini? Nenek itu? Ya, dan di sana masih terdapat yang jauh lebih tinggi. Padahal sepuluh perwira paduka tak mampu mengalahkan nenek itu. Raja diam, menarik nafas dalam-dalam. Lalu ketika wajahnya tampak kecewa dan mengepal tinju maka terbayanglah olehnya nenek gagah yang akhirnya tewas itu. Nenek yang hendak membunuh Sabuchi. Malam, itu seminggu setelah kakek ini memenangkan pertandingan maka Shang Lun Moga bersenang-senang dikemas seorang selir. Setelah ia mengalahkan hamba dan rekan-rekannya maka Shang Lun Moga tiada ubahnya Raja Sabulai sendiri. Ia bebas keluar masuk kamar selir asal tidak dipakai Sabulai. Hanya satu larangannya, tak boleh mengganggu kayima yang menyusui Citkong, yang kini berganti. Nama menjadi Sabuchi itu. Maka ketika ia terlelap dan mabok dalam dekapan selir cantik, demikian bebasnya ia berbuat tak ubahnya Sabulai sendiri. Maka kakek ini akhirnya tertidur dan tergolek di paha selir itu sampai akhirnya jerit atau pekek gaduh menyadarkannya dan membuatnya mencelat dari paha selir itu. Tepat di saat Panglima Sabhu berlari-lari ke kemahnya dengan tubuh penuh luka. Shang Lun Long Hiong, tolong! Seorang nenek mengamuk. Ia hendak membunuh Sabuchi. Tolong cepat ia sudah dekat. Beruk Panglima itu roboh tepat di saat kakek ini berkelebat keluar. Sebagai seorang ahli silat yang sudah begitu mendarah daging, maka segala kejadian membuat kakek ini bergerak secara refleks. Syarafnya cepat bekerja dan adanya bahaya membuat kakek itu bergetar seluruh tubuhnya. Sedikit gerakan membuat ia bergerak amat tangkas. Maka ketika Sabhu roboh terjerembab akan tetapi ia sudah melesat keluar maka 300 meter dari tempat itu di mana bentakan dan bunyi nyaring dentang senjata membuat kakek ini terbelalak. Maka Shang Lun Moga berdesir melihat seorang nenek berambut panjang menjeletar-jeletarkan rambutnya merobohkan pengawal dan juga homba serta kawan-kawannya. Meme kakek ini tak dapat menahan marah ketika ia mengenal nenek itu. Cepat ia membentak dan terlemparlah semua orang ketika ia mendorong dan melempar-lemparkan mereka. Nenek itu dikeroyok seratus lebih akan tetapi ia hebat dan amat ganas. Sin mau keng atau silat rambut sakti memang bukan lawan orang-orang Mongol ini. Nenek itu hendak menyerbu sebuah kemah di mana terdengar jerit tangis bayi. Itulah citkong atau sabuchi. Maka ketika kakek ini berkelebat dan buyarlah kepungan dilempar kakek itu maka si nenek terkejut dan kaget serta gentar. Kau kakek itu menggigil. Apa maksudmu datang ke sini, meme? Benarkah kau hendak membunuh sabuchi? Nenek itu mundur, akan tetapi kepalang basah. Dan karena para pengepung berteriak dan memaki-maki, tak mungkin ia lolos. Akhirnya nenek itu melengking dan tanpa banyak bicara lagi menyerang kakek ini. Kau begundala raja sabulai yang tak tahu malu. Aku hendak mengambil cucuku dan membawanya keluar, sianglun mogal. Aku tak rela kau menyerahkannya kepada orang lain. Kakek ini mengelak, maju mundur. Ia memaki nenek itu bahwa si nenek telah bersikap kelewat jauh, lah tak mungkin mengampuni. Dan ketika nenek itu merangsek dan mendesak kian kalap, memang inilah meme yang hendak membunuh cipkong. Maka kakek gundul tak mau mengelak lagi dan menangkis. Duk nenek itu terjengkang dan menjerit. Selanjutnya ia bergulingan namun meloncat bangun lagi, tiga orang mongol menyerangnya. Akan tetapi karena nenek ini tetap merupakan lawan berbahaya dan sianglun mogal berseru agar jangan mendekat, terlambat. Maka rambut nenek itu menyambar dan, plak, robohlah tiga orang itu dengan kepala pecah. Mei-mei memang bukan lawan orang-orang mongol ini. Minggir, kalian tikus-tikus busuk jangan banyak mencampuri. Kepung dan tetap berjaga saja di tempat. Memang nenek ini tetap berbahaya. Sebagai bekas istri dewa metu keranjang yang lia dan bukan sembelarangan maka prajurit atau pengawal mongol bukan apa-apa bagi nenek ini. Hanya karena berjumlah banyak dan menang kepungan membuat nenek itu tak mudah maju. Lah tertahan dan mengamuk di situ. Maka ketika puluhan orang tewas namun kini kakek gundul itu muncul dan datang, Inilah yang membuat nenek itu gelisah maka Mei-mei menjadi metu gelap dan tidak menghiraukan keselamatan diri lagi. Malam itu, seminggu setelah Cipkong diserahkan sabulai nenek ini menunggu kesempatan. Enam hari ini ia mengintai di luar namun melihat bayangan kakek gundul itu. Ia meninggalkan sianglun mongol akan tetapi bukan berarti meninggalkan tempat bangsa mongol itu. Ia tetap mencari-cari kesempatan. Dan ketika ia menjadi marah dan gelisah kakek itu selalu muncul di antara kemah-kemah besar, enam hari bukanlah penantian yang tidak menghabiskan kesabaran. Akhirnya pada hari ketujuh itu ia nekat untuk masuk dan menerobos. Ia hendak membunuh Cipkong lalu kabur. Maka masuklah nenek ini dengan amat hati-hati. Ia sengaja masuk di malam gelap dan telah mengetahui bahwa di kemah berwarna hijau terdapatlah Cipkong. Tangis anak itu dikenalnya. Akan tetapi karena Cipkong adalah anak pembawa rejeki dunia, Ceng Bong Toh, belum tentu satu di antara sejuta anak memiliki ini maka sabulai benar-benar memberikan perhatian khusus dan pengawal yang tek. Tampak maupun tampak diwajibkan melindungi kemah itu, apalagi Siang Lun Mogal sendiri mendukung. Benar, hamba tak mungkin 24 jam menjaga terus-menerus. Pengawal yang resmi maupun tidak harus melindungi kemah itu, baginda. Kalau ada apa-apa maka yang bersembunyi ini dapat membantu. Hamba akan muncul kalau diberitahu. Demikianlah, sepuluh pengawal berjaga melindungi kemah sementara sepuluh yang lain berada di sudut-sudut gelap. Inilah yang tak diketahui meme dan ketidaksabaran nenek itu menjebloskannya juga. Meskipun ia hati-hati akan tetapi perhatiannya lebih tertuju kepada sepuluh pengawal yang tampak ini. Yang tidak, yang bersembunyi terlewatkan. Maka ketika dengan mudah ia merobohkan sepuluh pengawal itu akan tetapi berbareng. Dengan itu terdengar jerit tangis Cip Kong, entah kenapa anak ini seakan mencium bahaya. Maka sepuluh pengawal yang bersembunyi berlompatan keluar ketika tepat nenek itu menghajar roboh teman terakhir. Hei bersamaan ini menyeranglah orang-orang itu. Tidak hanya di situ akan tetapi satu di antaranya meniup trompet kecil. Trompet ini mengejutkan panglima Sabhu dan kawan-kawan dan serentak berlompatanlah mereka itu. Dan ketika tahu-tahu tempat itu telah dikepung akan tetapi si nenek telah merobohkan sepuluh pengawal bayangan ini maka homba marah bukan main melihat apa yang terjadi. Rekannya Sabhu telah menusuk dan memaki nenek itu. Keparat, siapa kau? Berani benar malam-malam membunuh orang. Mei Mei menjadi terkejut. Langkahnya yang semula hendak dilakukan sembunyi-sembunyi mendadak sudah tak dapat dilakukan lagi. Ia telah dikepung. Dan ketika obor-obor besar dipasang di mana-mana, ia tak dapat menyembunyikan wajahnya lagi. Maka bangsa Mongol pun terkejut bahwa seorang nenek asing tahu-tahu menyelinap dan memasuki kemah mereka. Ia hendak menyerbu kemah Sabu Chi, nenek ini hendak membunuh. Awas kepung rapat-rapat dan jangan biarkan ia lolos. Keparat, kalian cacing-cacing busuk. Aku datang untuk mengambil dan membunuh cucuku sendiri yang bernama Cip Kong. Ia bukan milik kalian. Dan jangan macam-macam. Minggir Mei Mei mulai mengamu karena ia dihalang-halangi dan tak mampu menerobos kemah hijau. Di situ tangis Cip Kong semakin nyaring dan ia semakin tak sabar. Ia harus bergerak cepat sebelum kakek gundul datang. Akan tetapi karena anak itu sudah diserahkan Sabu Lai dan kini menjadi milik bangsa Mongol, omongan atau kata-kata nenek ini bahkan dianggap gila. Maka Sabu menusukan tombaknya dan berteriak. Kau nenek tidak waras, mana mungkin cucu sendiri dibunuh. Robohlah akan tetapi ketika tombak ditangkis rambut, terpental dan menyambar pundak panglima itu sendiri. Maka Sabu menjerit dan melempar tubuh bergulingan. Akan tetapi Honga dan Sodor tak mendiamkan rekannya dicelakai. Begitu juga panglima Homba yang merupakan panglima tertua. Maka ketika semua menerjang dan ribut-ribut pecahlah sudah, nenek ini marah. Maka Mei Mei mengamuk dan ia membuat empat panglima terkejut dipaksa mundur dan terhuyung-huyung. Anak buah mereka pecah kepalanya disambar rambut. Panggil sianglun loenghiyong kemari. Cepat, panggil dia datang. Mei Mei melotot. Sabu meninggalkan pertempuran akan tetapi ia tak biarkan begitu saja. Belasan jarum menyambar. Dan ketika laki-laki itu menjerit dan terpelanting roboh, ia luka-luka maka nenek ini menggeram melampiaskan marah. Ia tahu apa artinya itu kalau si gundul datang. Tak usah cuap-cuap. Aku akan pergi kalau cucuku sudah kubawa. Minggir dan biarkan aku membawa citkong, tikus-tikus busuk, aku tak mengganggu kalian. Kau nenek gelat tak tahu diri. Anak itu adalah putra junjungan kami Raja Sabulai, nenek tidak waras. Siapa kau mengaku aku sebagai neneknya? Tunggu sianglun loenghiyong dan kau boleh memintanya. Cerewet, untuk apa menunggu orang lain? Kau mampuslah dan jangan banyak mulut. Tarhonga hampir saja tersabet kalau laki-laki ini tidak melempar tubuhnya. Ia cepat menggerakkan tombak akan tetapi patah. Dan ketika ia bergulingan akan tetapi tiga sinar hitam menyambar, itulah jarum-jarum milik si nenek maka panglima ini berteriak dan meme melepaskan pula pada lawan-lawannya yang lain. Sodor dan homba ikut terkena dan puluhan yang lain. Saling mengaduh. Akan tetapi karena jumlah mereka banyak sementara persediaan pun habis, jarum si nenek hanya sekantung maka mei-mei tak dapat menerobos kepungan yang amat ketat. Roboh 2 maju 4, roboh 4 maju 8. Dan bangsa Mongol memang akan mati-matian mempertahankan Cipkong. Untunglah di saat itu muncullah si kakek gundul. Kaget dan marah kelelapan tidurnya terganggu kakek ini segera mendelik melihat siapa yang datang. Mei-mei tak akan sudah kalau tidak dibunuh. Dan karena diam-diam ia khawatir nenek ini memberitahu Kioeng bahwa Cipkong ada di situ akhirnya timbul keputusan bulat di hati kakek ini bahwa nenek itu harus dilenyapkan. Dan inilah nasib yang harus diterima nenek itu. Kau kelewatan mengganggu ku. Sudah berkali-kali ku bilang jangan ganggu anak itu, Mei-mei, akan tetapi kau tak mau dengar. Baiklah, malam ini kematianmu dan menyesal aku tak mengampunimu lagi. Kakek ini membungkuk dan rejongkok ketika Sin Mau Kang menyambar. Tidak seperti ketika menghadapi Panglima Homba dan kawan-kawan adalah kali ini kakek itu bersungguh-sungguh. Bunyi kok-kok dari perutnya amat keras, perut itu pun menggelembung dan menerima pukulan si nenek. Dan ketika tepat rambut menghantam sementara si kakek tak mengelak, kedua tangannya mendorong maka Mei-mei roboh menjerit akan tetapi rambutnya melekat di perut kakek itu. Des! Ang Mo Kang bukanlah pukulan Mei-mei. Menyambut dan menerima Sin Mau Kang sudah merupakan kehebatan tersendiri bagi ilmu pukulan ini. Rambut nenek itu tak dapat ditarik ketika mengenai perut, tersedot atau tertarik sementara dari kedua tangan kakek itu meluncurlah hawa pukulan kuat menyambar ke depan. Ang Mo Kang menghantam nenek ini tepat di depan, terdengar suara krek-krek ketika tulang dada nenek itu patah. Lalu ketika nenek ini mendelik akan tetapi bersamaan itu perut mengempis kembali, kakek ini melepaskan lawannya maka Mei-mei roboh dan tewas terjengkang. Dari mulut dan telinganya keluar darah. Kuburkan nenek ini baik-baik, jangan dibuang mayatnya. Siang Lun Mogel membersihkan kedua ujung bajunya dan tentu saja kehebatannya ini semakin menambah pamarnya. Tanpa banyak susah dan begitu gampang ia membunuh lawannya, padahal pengawal dan panglima Mongol mati-matian mempertahankan diri. Dan ketika malam itu keributan berakhir sementara Sabulai mendapat laporan, raja tentu saja kian kagum dan menaruh kepercayaan besar maka sejak itu Cip Kong atau Sabu Cip tak pernah diganggu musuh lagi. Anak ini telah aman dari ancaman nenek Mei-mei. Sampai di sini Sabulai melempar kenangannya dan ia terpaksa mempercayai kata-kata kakek ini. Maksud menyerbu selatan ditunda. Siang Lun Mogel berkata biarlah menunggu Sabu Cip besar, mungkin anak itulah yang kelak dapat meraih cita-cita. Dan karena di tangan kakek inilah kegagalan atau keberhasilan didapat, Sabulai tak memaksa maka lima tahun kemudian anak ini telah menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan berpenampilan tangkas. Siang Lun Mogel diam-diam girang bukan main melihat tanda-tanda kecerdasan tingkat tinggi yang dimiliki anak itu. Sekarang hamba menuntut janji hamba. Sabu Cip telah berusia lima tahun, Sri Baginda. Hamba ingin mendidiknya dengan ilmu silat, berarti sering keluar bersama hamba untuk digembleng atau menerima pelajaran. Ya, aku menerpati janjiku. Tanpa kau minta pun aku ganti memintamu, Long Hiong. Di bawah bimbinganmu aku ingin anakku pandai. Ia harus menjadi satu di antara putera Mongol yang hebat. Jadi paduka tak keberatan. Tidak, justeru aku bangga. Kalau ia sehebat dirimu dan kelak memimpin bangsa ini maka kebanggaanku tak terlukiskan lagi. Panggil dia dan mana anak itu. Kakek Gundul berseri-seri dan ia telah membayangkan muridnya yang cilik ini. Di bawah bimbingannya akan diciptanya Witok yang lain. Di bawah bimbingannya akan diaturnya anak itu agar kelak menggempur bangsa Han. Akan tetapi ketika anak itu datang dan sabuci demikian gagah perkasa, menyandang panah kecil dan gendawa kecil maka anak ini berlutut di depan ayahnya berseru nyaring. Sikap dan kata-katanya membayangkan keberanian dan kejujuran besar. Selama ini, ia telah menjadi murid Panglima Homba dan rekan-rekannya dalam hal memanah dan berburu. Ayah ada keperluan apa memanggilku. Aku sedang berburu di tepi hutan. Kalau ayah ingin aku menangkap seekor harimau akanku coba bersama paman Homba. Haha, kau anak kecil terlampau bersemangat. Eh, taruh dan singkirkan busur dan panahmu itu, buci, ayah takut melihatnya. Masa di depan ayahmu kau bersikap seperti pemburu. Hayo, kesini dan dengar kata-kata ayah akan tetapi ceritakan dulu apa yang kau dapat sabulai menyambar dan memeluk puteranya ini dan diciumnya anak itu penuh bangga. Dengan pakaian berburu dan mantol tebal puteranya ini tampak gagah perkasa. Cilik-cilik calon pemburu ulung. Lalu ketika anak itu meletakkan busur dan anak panahnya membalas ciuman seng ayah, inilah yang biasa dilakukan. Maka anak itu berkata bahwa ia baru mendapatkan seekor kelinci gemuk. Seekor kelinci? Haha, ku kira singa. Wah, untuk apa itu dipamerkan ayahmu? Tunggu, ada seekor anak singa yang akan ku kejar ketika panggilan ayah tiba-tiba datang. Kalau tidak tentu ku tangkap dan ku robohkan dia. Benarkah? Bagus, itu baru mengagumkan. Akan tetapi jangan sendiri karena kau masih kecil dan terlampau lemah. Mana pamanmu Homba? Hamba di sini, panglima itu muncul Hamba menjaga dan melindunginya, Sri Baginda, juga rekan Sabhu dan Sodor. Bagus, akan tetapi aku mau bicara serius. Hektometer, kau, raja membalik dan menghadapi putranya ini, citkong berpakaian seperti layaknya pemburu Mongol akan tetapi kulit dan wajah anak itu jelas bangsa Han, hal yang diam-diam sedikit disesali lelaki ini kenapa bukan Mongol asli. Aku memanggilmu karena suatu kepentingan, buci, bahwa semakin sering kau ke hutan semakin besar bahaya yang mengancamu. Ada paman Homba dan lain-lain di sekelilingku. Bahaya apa, ayah, mereka akan menghalaunya. Diamlah, dengar dulu kata-kataku. Maksudku bahwa tak mungkin selamanya semua orang harus menungguimu. Suatu saat kau harus sendirian dan disitulah sesuatu diperlukan. Anak ini mengernyitkan kening, akan tetapi tertawa dan menendang-nendangkan kakinya secara lucu. Ia berkata, benar, kalau aku pipis atau buang air besar tentu saja para paman harus meninggalkanku. Mereka tak boleh melihat. Sabulai tertawa, dan orang lain pun tersenyum. Akan tetapi mengelus dan mengusap-usap punda anak ini raja berkata, bukan itu, itu tak masuk hitungan. Maksudku adalah bilakah sendirian dan bahaya mengancamu, buci, kau harus dapat menyelamatkan diri dan gendewa serta sekedar anak panahmu itu kurang berarti. Maksud, ayah, berapa usiamu sekarang, lima tahun? Dan tahukah kau bahwa usia seperti inilah yang tepat sekali untuk menempa dirimu menjadi orang pandai? Eh, aku hendak mengatakan bahwa sudah waktunya kau belajar ilmu yang lain, puteraku, ilmu silat dan kepandaian tinggi seperti yang dimiliki siang lun loeng hiong ini. Anak itu tertegun, tampak terkejut. Akan tetapi diam dan tidak menjawab ia mendengarkan lagi kata-kata ayahnya. Aku ingin kau menjadi seorang lihai seperti siang lun loeng hiong ini. Ketahuilah bahwa saatnya aku membayar janji karena dulu lima tahun yang lalu loeng hiong ini ingin mengambilmu sebagai murid. Aku setuju. Dan karena waktunya sudah tiba maka bergurulah kepadanya dan kurangi kegiatanmu berburu itu. Kau harus belajar silat. Aneh, anak ini tiba-tiba mengeluh. Lalu melepaskan diri dari ayahnya dan tampak khawatir ia berkata, maaf, untuk ini aku tak suka. Ilmu silat adalah ilmu kasar, ayah, dipakai untuk memukul dan menyakiti orang. Aku tak mau. Raja melengak dan bukan hanya raja melainkan siang lun mogal juga terkejut dan membelalakan matanya. Angan-angan besar di kepalanya mendadak terguncang, jawaban itu benar-benar tak disangka. Lapi ketika sabulai terbahak dan menangkap kembali putranya itu maka raja berseru. Bodoh, omongan apa yang kau lepaskan ini? Ilmu silat bukan ilmu kasar, buci, ilmu silat adalah ilmu melindungi diri sendiri. Dengan ilmu itu kau dapat menjaga dirimu dan mempertahankan nyawamu. Akan tetapi aku tak suka. Aku lebih senang bermain panah dan berburu, ayah, seperti kebiasaan bangsa kita. Aku tak suka ilmu silat. Sabulai terkejut dan semurat mukanya dan tampak mulai marah. Ia menganggap putranya membantah dan ia tak suka. Akan tetapi sebelum ia bicara maka hamba menjatuhkan diri berlutut. Maafkan hamba. Pikiran dan omongan anak kecil biasanya berubah-ubah, Sri Baginda. Mendesak dan memaksanya sekarang hanya berakibat tidak baik. Sebaiknya paduka bersabar dan perlahan-lahan bicara lagi. Benar, Sabhu mengangguk dan muncul di situ, berlutut. Biarlah paduka biarkan anak ini berpikir panjang, Sri Baginda. Mendesak dan memaksanya sekarang hanya berakibat tidak baik. Sabulai menarik napas, memukul permukaan kursi. Akan tetapi karena kata-kata kedua pembantunya tidak salah dan omongan anak kecil bisa berubah-ubah, juga mendesak dan memaksa di saat itu hanya berakibat tidak baik. Maka dengan mendongkol ia berkata, baiklah, tugas kalian membujuk dan menyuruhnya berpikir panjang. Bawa anak ini dan jangan ia membantah lagi, Homba. Betapapun aku telah terikat perjanjian dan tak mungkin dibatalkan. Homba dan rekannya mengangguk sementara kakek gundul gam diam berkelebat lenyap. Ia kecewa anak itu berkata seperti itu akan tetapi karena masih menaruh harapan ia pun tidak terlalu marah. Ia tak tahu bahwa sesungguhnya anak ini tak senang kepadanya, ada sesuatu pada wajah dan pandang mati kakek itu yang tak disukai Sabuchi. Batin anak itu menangkap sesuatu yang tidak bersih pada kakek gundul ini. Dan karena anak itu telah mendengar tewasnya Mei Mei, betapa dengan kejam dan ringan hati kakek ini membunuh seorang nenek. Maka diam-diam timbul semacam ketidaksenangan di hati Sabuchi terhadap Siang Lun Mughal, apalagi kalau bertemu sorot hijau di sepasang metu kakek itu. Sorot seorang iblis. Sorot yang timbul dari Hoatlek Kim Jongko yang sesat. Dan ternyata tidak mudah membujuk anak ini. Kalau dulu Homba maupun Sabhu menganggap pikiran seorang anak kecil berubah-ubah ternyata dua orang itu menghadapi kenyataan mengejutkan. Sikap dan kata-kata anak ini dipegang teguh. Maka ketika seminggu setelah peristiwa itu Homba membujuk namun gagal maka Panglima ini pucat mendengar kata-kata anak itu. Paman jangan menganggapku main-main. Aku boleh jadi seorang bocah, akan tetapi pikiran dan sikapku tegas. Aku tak suka belajar silat, apalagi kepada Siang Lun Loeng Hiong itu. SST, jangan keras-keras. Kenapa kau bersikap seperti ini, Bu Chi? Tidak tahukah kau bahwa ayahmu nanti marah? Aku dan pamanmu yang lain juga bakal kena hukuman. Kenapa kau demikian tak senang dan tampak benar-benar tak suka? Aku tak suka karena matanya jahat. Siang Lun Loeng Hiong itu bukan orang baik-baik, paman. Bahwa ia sering keluar masuk di kamar ibu-ibu tiriku cukup membuat aku tak suka. Ia tak memandang sebelah metuk kepada ayah. Hush, itu urusan lain. Masalah ibu tirimu adalah kehendak ayahmu sendiri, Bu Chi, bukan keinginan kakek itu. Akan tetapi tak seharusnya ia menerimanya begitu saja, kesannya rakus dan jelas tidak baik. Masa begitu enak ia meniduri selir-selir ayah sementara ayah masih hidup. Hektometer, ini homba mengangguk-angguk dan terkejut. Anak sekecil kau tak seharusnya memikirkan hal-hal begini, Bu Chi, itu urusan orang-orang tua dan jangan ikut campur. Itu hadiahnya atas jasanya yang besar. Baik, jasa apa? Jasa karena ia menyerahkan aku kepada ayah. Bahwa ayah tak mempunyai putra laki. Laki karena semuanya perempuan. Jasa seperti ini tak perlu dihadiahi berlebihan, paman, apalagi menyerahkan sekian banyak selir. Kakek itu rakus, aku tak suka. Kalau ada geledek di siang bolong barangkali tak sekaget ini panglima itu mendengar kata-kata Sabu Chi. Kata demi kata menyambar pedas dan apa yang keluar tak selayaknya keluar dari mulut anak berusia lima tahunan ini. Kata-kata dan sikap itu layaknya keluar dari mulut seorang dewasa. Maka ketika panglima ini tersentak dan mencengkeram serta menutup mulut anak itu agar tidak bicara lagi maka seng panglima menggigil bertanya. Bu Chi, kau, dari mana tahu semuanya ini? Siapa yang bilang bahwa kau diserahkan kakek itu? Hati-hati, ini bukan omongan biasa lagi. Ayahmu bisa marah besar dan kakek itu bakal lebih lagi. Lepaskan aku, harap paman tenang, si anak membuat seng panglima tertegun. Karena aku sudah besar dan dapat berpikir panjang maka semuanya itu ku ketahui juga. Aku bukan bayi merah lagi, paman, aku bergaul dengan paman dan ibu-ibu teriku serta teman-teman sebayaku yang lain. Disitulah aku melihat kejanggalan. Kejanggalan apa, seng panglima masih gemetar. Bahwa aku tidak seperti anak-anak mongol lain. Bahwa kulitku, mataku, HMM, bahwa aku berbeda dengan mereka. Dan di saat aku berkumpul dengan teman-teman sebayaku maka ku ketahuilah secara bisik-bisik bahwa kakek itu memberiku kepada ayah. Buci, tunggu, paman tak usah berteriak. Aku tetap dapat bergaul dengan bangsa kita hanya suka rasanya bergaul dengan kakek itu, apalagi menjadi muridnya. Lalu ketika anak ini bangkit dan mengepal tinjunya maka ia berkata bahwa ia tak mau dipaksa. Aku tetap ingin belajar memanah dan berburu saja dari paman, atau aku minggat kalau menjadi murid kakek itu. Oha seng panglima menerkam dan mengguncang-guncang anak ini. Jangan, jangan katakan lagi kata-kata seperti itu, Buci. Jangan susahkan aku dan paman-pamanmu yang lain di sini. Sekarang mati hidup pamanmu tergantung padamu. Apa maksud paman? Kau tentu dengar bahwa aku dan pamanmu sabhu mendapat tugas menyadarkan dirimu. Bahwa kau harus belajar silat. Kalau ini gagal tentu kami berdua menerima hukumannya, Buci, dianggap melindungi dan membelamu dan alangkah marah besar kakek itu. Ia dapat membunuhku. Sekarang mestikah semuanya itu terjadi dan kami menjadi korban atas kekerasan kepalamu. Jadi paman hendak memaksaku? Tidak, tidak anak baik, akan tetapi selamatkanlah kami dari kemarahan ayahmu. Jangan-jangan kami dianggap memujukmu hingga tak mau belajar silat. Aku dapat berkata sendiri kepada ayah akan tetapi tidak kepada kakek itu maksud paman. Dengarlah, Panglima ini menggigil, wajahnya merah pucat berganti-ganti. Belajar kepada kakek itu tidak harus belajar secara keseluruhan. Buci, ambil saja yang penting dan kau suka, misalnya ilmu lari cepatnya itu. Kau dapat berpura-pura menuruti permintaannya akan tetapi katakan dulu bahwa kau ingin belajar ginkang. Kulihat bahwa ginkang atau ilmu meringankan tubuh kakek ini tak jahat. Yang jahat adalah pukulannya. Nah, kalau kau sudah belajar ginkang nanti dicari lagi ilmu-ilmunya yang lain yang kau suka. Kalau tidak, yah, pergi dan larilah saja dari sini. Aku melindungimu dari belakang. Benar Panglima Sabhu tiba-tiba muncul dan berseru mendukung. Pamanmu Homba tidak salah, buci, belajarlah ginkang saja dan selebihnya tolak. Aku pun sesungguhnya tak suka kakek itu terutama pukulannya yang ganas. Homba terkejut akan tetapi lega dan girang bahwa rekannya ini yang bicara. Memang mereka berdua inilah yang paling dekat dengan Sabu Chi di samping rekan mereka yang lain Honga dan Sodor. Di bawah bimbingan mereka empat panglima tangguh maka anak ini telah tangkas berburu dan memanah, juga naik kuda. Maka ketika tiba-tiba rekannya ini muncul dan rupanya mendengar pembicaraan mereka, sesungguhnya terdapat ketidaksenangan secara diam-diam terhadap kakek gundul itu maka Homba menjadi girang mendapat pendukung. Siang Lun Mogal sering menunjukkan kesombongan dan kepongahannya setelah menjadi tangan kanan Raja Sabulai. Ah, Paman Sabhu Sabu Chi juga terkejut akan tetapi anak ini girang mendapat pendukung. Di bawah dua orang ini ia mendapat kasih sayang besar, bahkan demikian besar para panglima itu hingga sering berkorban. Seperti sekarang ini misalnya, disuruh lari dan pergi kalau sudah mendapat ginkang, karena memang pukulan kakek itu dikenal jahat dan telengas. Maka ketika pamannya ini muncul sementara Sabhu sudah berpandangan dengan rekannya maka Homba mengangguk dan sekali lagi berkata kepada anak itu. Pikirkan baik-baik kata-kataku tadi. Kami tidak membujuk, akan tetapi semuanya itu ada manfaatnya bagaimu. Berlatihlah ginkang atau apa yang kau suka, Bu Chi, lalu pergi dan larilah kalau dipaksa. Bila perlu kami mengiringimu. Benar, kami mengiringimu. Asal belajar dan menuruti permintaannya berarti tak mempermalukan ayahmu, Bu Chi, bukankah janji seorang gagah harus dipegang teguh? Ayahmu memang sudah berjanji. Anak ini tersudut, menarik nafas dalam. Dan karena akhirnya ia menyadari bahwa dua orang ini bisa terancam bahaya kalau ia menolak maka ia pun mengangguk dan kata-katanya menggirangkan dua panglima ini. Paman bicara benar, dan aku tak ingin mencelakai paman pula. Baiklah ku terima perintah ayah akan tetapi pelajaranku bersyarat. Aku hanya ingin belajar ginkang dulu. Jadilah, Sabulai tergelak-gelak mendengar jawaban puteranya ini. Ia menganggap lucu anak sekecil itu memberi syarat. Siang Lun Mogal mengangguk-angguk dan tersenyum serta geli juga. Dan ketika hari itu anak ini benar-benar belajar ginkang, setahun dua tahun dan akhirnya lima tahun ternyata kakek gundul menjadi berang karena anak itu benar-benar hanya belajar ilmu meringankan tubuh tak mau yang lain. Anak ini teguh pendirian. Kau bukanku didik untuk menjadi seorang pengecut yang kelak bisanya hanya melarikan diri saja. Ginkang yang kumiliki sudah kawarisi semua, buci, sekarang harus ilmu silat. Aku ingin menurunkan Ang Mokeng dan kelak Hoat Lekim Chiongko kepadamu. Anak ini mengerutkan kening, diam. Dan karena sudah beberapa minggu ini gurunya marah-marah, kalau sudah begitu ia selalu diam dan tidak menjawab maka ia pun mengeluarkan pekek nyaring dan berkelebat memperaktekan ilmu lari cepatnya itu. Seekor kijang melesat kaget oleh gerakannya. Hiyeh, ku tangkap kau. Ayo lari, kijang emas. Awas ku naiki punggung buci berkelebat dan anak yang kini berusia 10 tahun ini menyambar bak panah terlepas dari busurnya. Orang akan kagum dan terkejut bahwa tubuh kecil itu lenyap ke depan, tahu-tahu meloncat dan telah duduk di punggung kijang betina ini. Lalu ketika Seng Kijang menguak dan kaget serta ketakutan, itulah saatnya buci tertawa-tawa maka anak ini melupakan pertengkarannya dengan Seng Guru. Siang Lun Moga bersinar-sinar. Setelah 5 tahun ia mendidik dan menggembeleng anak itu dengan Jou Seng Hui Teng, terbang di atas rumput, maka gerakan serta kelincahan muridnya ini benar-benar mengagumkan. Seekor kijang atau harimau pun dapat dikejar, bahkan pernah dengan amat cepat dan luar biasa muridnya menyambar sepasang kijang yang melompat berlainan arah. Akan tetapi karena kepandaian muridnya hanya ilmu meringankan tubuh dan inilah yang membuat ia tak puas, sama sekali anak itu tak mau belajar Ang Mokeng. Akhirnya ia berseru keras dan ketika Sabuchi tertawa-tawa mengendalikan binatang itu mendadak ia mendorong dan melepas pukulan jarak jauhnya di saat kijang itu lewat di depannya. Buk, suhu buci terpelanting dan kijang itu roboh akan tetapi anak ini berjungkir balik menyelamatkan diri. Ia tak menyangka gurunya memukul binatang itu di saat ia tertawa-tawa. Ia membuat binatang itu berputaran dan empat kali lewat di depan gurunya. Maka ketika kijang itu roboh dan tentu saja tewas seketika, inilah Ang Mokeng yang membuat isi perut binatang itu remuk. Maka Sabuchi berjungkir balik dan telah melayang turun ke tanah. Wajahnya pucat. Kenapa kau membunuhnya anak itu berseru? Kau kejam dan tak mengenal perasaan, suhu, apa dosa dan salah binatang itu kepadamu. Kau jahat. Kakek gundul ini menyeringai. Ia bahkan menendang dan membuang bangkai binatang itu sambil mendengus. Kalau bukan Sabuchi tentu dilemparnya anak itu pula, ia dikata jahat. Lalu membalik dan menghadapi anak ini ia membentak. Kau baru kali ini seorang murid banyak membantah, buci, kalau kulaporkan ayahmu tentu kau kena tendang. Ilmu meringankan tubuh sudah habis kuwariskan, masa ilmu silat benar-benar tak mau kau pelajari. Karena kau muridku dan sudah menyebutku suhu maka jangan buat aku malu. Bagaimana kalau tadi musuh menyeramu, dan kau roboh. Masa murid siang lun moga pandainya berlari-lari. Memangnya aku mendidikmu untuk menjadi maling cilik, kabur kalau dikejar musuh. Tidak, besok kau harus belajar ilmu pukulan dan hari ini aku akan bicara dengan ayahmu. Kau akan berhadapan dengan ayahmu yang kuanggap ingkar janji kalau tidak belajar silat. Anak ini tertegur dan berubah-ubah mendengar semua omongan dan caci maki itu. Memang kakek ini habis sabar sementara kekagumannya kian memuncak. Harap diketahui saja bahwa dulu muridnya Witok sepuluh tahun baru menguasai ginkang, sementara anak ini hanya separuhnya saja. Maka ketika ia uring-uringan dan lagi-lagi anak itu diam, inilah kebiasaan. Sabuci bila dimarahi maka anak itu tak berkata apa-apa pula ketika suhunya berkelebat meninggalkan dirinya, menghadap seng ayah. Akan tetapi kegelisahan mulai tampak di wajah anak ini, apalagi ketika tak lama kemudiannya dipanggil ayahnya. Sabulai marah-marah dan menganggap putranya keterlaluan. Laporan kakek gundul diterima sepihak dan buci ditegur habis-habisan. Dan ketika anak itu semakin diam dan menunduk. Munculah ibunya terisak-isak maka kayima inilah yang menolong dan meredakan kemarahan suami. Mohon paduka ampunkan. Sejak dulu buci tak ingin belajar pukulan, seribaginda, berburu atau memanah binatang pun tak pernah telak. Paling-paling dia merobohkan kakinya dan menangkap hidup-hidup. Putera paduka ini halus dan amat lembut perasaan. Mohon jangan dimarahi lagi dan biarlah hamba membujuknya di dalam kamar. Sabulai tertegur dan reda sedikit. Memang selama ini putranya amat halus dan lembut perasaan. Berburu atau memanah binatang pun tak pernah telak, paling-paling melukai kakinya agar dapat menangkap hidup-hidup, dirawat dan dipelihara baik-baik untuk kemudian tak jarang dilepaskan kembali. Katanya kasihan. Maka ketika selirnya muncul dan wanita inilah yang paling dekat dengan buci, inilah ibu yang menyusui anak itu maka kayima telah membawa putranya ke dalam, dinasihati baik-baik. Kau tak boleh membuat ayahmu marah-marah, akan tetapi juga tak baik memaksa dan mendesakmu untuk melakukan hal-hal yang tak kau suka. Sekarang katakan kenapa kau tak suka belajar. Silat, puteraku, kenapa demikian teguh kau menolak itu? Anak ini menahan jatuhnya air mata, lalu menelungkupkan kepala di paha ibunya. Dan karena ibunya inilah satu-satunya wanita yang paling dekat dengannya, juga amat sayang tak kalah dengan guru-gurunya Panglima Homba dan lain-lain maka tiba-tiba anak ini menangis. Hal yang jarang terjadi. Eh, ada apa? Kau layaknya seperti bukan putra seorang pemimpin suku yang besar saja. Ada apa, buci? Hentikan tangismu. Akan tetapi anak ini bahkan terseduh-seduh. Seng ibu sampai kaget dan menjublak akan tetapi akhirnya ikut-ikutan menangis. Ia tak tahu bahwa saat itu terngianglah kata-kata Panglima Homba bahwa kalau ia sudah tak suka dan menguasai ilmu meringankan tubuh lari dan tinggalkanlah tempat itu. Kayima tak tahu betapa di saat tersudut dan terpojok seperti itu muncullah tekat besar untuk pergi. Ya, anak ini ingin minggat. Maka ketika buci tertusuk-tusuk dan perasaannya diguncang bermacam kenangan, betapa ia harus meninggalkan ibu dan semuanya di situ maka anak ini pun tak dapat menguasai hatinya lagi dan mengguguklah dia begitu sedih. Kayima bingung dan terseduh-seduh memeluk puteranya ini. Tak dapat disangkal ia jatuh sayang dan amat mencinta puteranya ini. Sabu Chi adalah anak pembawa Cheng Bong Toh, dan sejak ia mengasuh anak ini maka perhatian raja kian besar. Ia telah diangkat istri oleh Sabu Lai, bukan sekedar selir. Dan ketika kebahagiaan demi kebahagiaan menyusul dirinya, harta dan kedudukan membuatnya dihormat banyak orang maka ibu ini menjadi begitu gembira karena semua ini diakininya sebagai berkah dari Sabu Chi. Anak itu memang pembawa rejeki. Akan tetapi kini pembawa rejeki itu menangis. Siapa tak bingung dan sedih mendengar tangis yang demikian dalam. Baru kali ini Sabu Chi terdengar begitu sedih, tangisnya menyayat-nyayat. Akan tetapi ketika tak lama kemudian anak ini menghentikan tangisnya melegakan sang ibu, Kayima memandang di balik air matanya yang bening maka ibu itu bertanya kenapa puteranya menangis. Dikecup dan diciumnya kening anak itu penuh sayang. Katakan kepada ibu, kenapa tangismu demikian sedih? Sedemikian hebatkah lukamu oleh marah ayahmu, Bu Chi? Atau ada sesuatu yang mengganggu hatimu hingga tangismu demikian sedih? Tidak, tak ada apa-apa. Hanya, hanya adakah sesuatu yang dapat kau berikan kepadaku, ibu? Aku, aku tiba-tiba saja ingin mendapatkan sesuatu darimu. Kau minta apa? Apa yang dapat ibu berikan padamu? Apa saja, misalnya hiasan rambutmu itu. Maukah ibu memberikannya kepadaku? Seng ibu melengak, bergetar. Tak biasanya anak ini bersikap seperti itu dan mendadak ia pun tak nyaman. Dan ketika dipeluk serta diciumnya pipi anak itu kenapa si anak bersikap demikian aneh? Maka Bu Chi menjawab tenang, suaranya ditahan-tahan agar tidak menangis. Aku butuh semacam kekuatan untuk menghadapi tekanan batin ini. Kalau ibu tak keberatan tentu saja aku berterima kasih sekali. Ah, tentu tidak, tidak. Ambillah puteraku, tapi jangan hilang kayima mengambil tusuk rambutnya itu dan diberikannya kepada puteranya. Bu Chi bersinar-sinar dan mencium benda ini penuh sayang. Hiasan rambut itu terbuat dari gading dan pangkalnya yang melengkung bertahtakan intan permata, inilah hadiah Raja Sabulai untuk seng istri terkasih. Dan ketika anak itu menarik nafas dalam-dalam lalu menyimpannya di balik bajunya, ganti mengeluarkan sebatang anak panah. Maka ia memberikannya itu kepada ibunya seraya berkata, ini untukmu, juga jangan hilang. Sama-sama terbuat dari gading, ibu, simpan dan jagalah baik-baik. Anggaplah itu diriku sendiri. Seng ibu bertanya-tanya. Tiba-tiba perasaan menjadi tak enak akan tetapi Sabu Chi mengembangkan senyum. Garis-garis ketampanan mulai tampak. Lalu ketika anak ini mencium ibunya kemudian berkelebat keluar, gerakannya sudah seperti siluman maka Seng ibu terpekik lirih. Bu Chi, kemana kau? Aku menghadap paman homba. Tidur dan jaga dirimu baik-baik, ibu, selamat tinggal. Dan karena anak ini lenyap meninggalkan kamar maka Seng ibu pun tertegun mendekat anak panah gading itu, mengeluh dan bangkit akan tetapi duduk lagi dan malam itu wanita ini gelisah. Firasatnya sebagai ibu menyatakan ada apa-apa. Ia bingung dan tak keruan. Dan ketika akhirnya ia menenangkan diri dengan duduk menyulam, lewat tengah malam tertidur tanpa sadar maka keesokannya bangsa Mongol gempar karena anak itu menghilang. Raja di peraduannya. Mendapat secari kertas bahwa Sabu Chi ingin mengembara. Maafkan puter Anda. Suasana di tempat ini sudah tidak membuat puter Anda kerasan lagi, ayah. Puter Anda ingin mengembara dan kelak kembali lagi. Maaf dan mohon pamit, semoga ayah tak berduka. Sabu Chi. Bukan main kaget dan marahnya Raja Sabulai. Sepuluh tahun ia memelihara anak itu tahu-tahu Seng anak kabur. Sepuluh tahun ia merasa bahagia mendadak kini dibuat hancur berantakan. Dan ketika semua menjadi ribut dan pengejaran tentu saja dilakukan, yang paling kaget adalah Seng Lun Mogal maka kakek gundul ini maklum apa yang menjadi penyebabnya. Jahanam, dasar turunan Dewa Matukeranjang. Keparat berdebah kau, Sabu Chi. Baik-baik ku jadikan orang tapi diri sendiri minta jadi gelandangan. Awas kau, ku bekuk dan ku lempar ke kaki ayahmu nanti. Ku injak-injak. Yang tak kalah kaget tentu saja kayi mas yang ibu angkat. Begitu bangun segera wanita ini menjerit. Ia roboh pingsan. Dan ketika bangsa Mongol benar-benar gaduh dan semua berpencar mengejar, hanya empat panglima yang diam-diam saling pandang maka semua dikerahkan untuk menangkap dan membawa kembali anak itu. Sabu Lai benar-benar marah dan berang bukan main. Tangkap dia hidup-hidup, ikat kaki tangannya. Bawa dan lempar ke sini biar ku hajar anak keparat itu. Akan tetapi mana mungkin. Sabu Chi meninggalkan tempat itu dengan ilmu lari cepatnya semalam suntuk, hanya gurunya satu-satunya yang dapat mengejar. Akan tetapi ketika kakek ini bingung ke mana harus mencari, ke barat atau timur maka kakek ini termangu di tengah jalan. Akan tetapi sianglun Mughal tiba-tiba berkelebat ke selatan. Barat timur dan utara adalah tempat suku-suku bangsa Wihur dan Turfan serta Huna. Tak mungkin anak itu ke sana karena bakal dikenal dan dilacak. Maka karena hanya selatan inilah kemungkinannya yang paling besar, disitulah tinggalnya bangsa Han yang belum pernah diserbu. Maka kakek ini melejitkan kakinya dan terbang sambil menyumpah serapah. Dan kakek ini benar. Sabu Chi anak itu memang memasuki tembok besar. Dan karena itulah satu-satunya tempat paling aman dari kejaran bangsa Mongol maka anak itu melarikan diri kesini berkat petunjuk-petunjuk pula dari keempat gurunya terutama Homba. Malam itu selesai meninggalkan ibunya memang anak ini menemui gurunya memanah. Kebetulan Panglima Sabhu juga ada di situ. Maka ketika ia muncul mengejutkan dua orang ini, Sabu Chi sekarang bukanlah anak lima tahun lalu maka berkelebatnya anak itu ke dalam kemah membuat Homba dan Sabhu tersentak, akan tetapi segera girang bahwa murid mereka ini yang datang. Selamat malam, maaf aku mengganggu. Sekarang saatnya kita bicara serius, Paman. Ayah telah memaksa dan mendesakku belajar silat. Aku ingin pergi, aku tak kerasan lagi. Sebelum aku benar-benar pergi mohon petunjuk atau nasihat Paman kemana sebaiknya aku pergi. Wajah Panglima Homba berbah. Dialah yang pertama kali mengusulkan itu dan kini Sabu Chi rupanya benar-benar hendak memakainya. Tak ada jalan lain, ia menyambar dan berbisik-bisik di telinga anak ini. Lalu ketika Sabhu mengangguk dan berbisik-bisik pula, Homba mengeluarkan sesuatu maka Panglima ini memberikan sebuah cincin mutiara sakti, cincin penangkis bisa ular. Aku tak dapat memberimu apa-apa untuk penawar racun, buci, khususnya racun ular. Kalau kau tergigit atau terancam bahaya gosok dan tempelkan pada lukamu. Pasti sembuh.